Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, hari ini saya melanjutkan perjalanan pengembaraan uat bertamu Tapi memang agak mimpi Bang Isan ini kan sangat exciting, sangat militan Sebenarnya datang ke sini agak deg-degan memang Kira-kira kita mau apa enggak Pertama, pastinya kita semua pemirsa bersyukur pada Allah SWT Ketemu dengan seorang intelektual yang militan Dan saya sering mendengar kalimat-kalimatnya Dulu saya enggak ngomong segitunya Saya ditangkep gitu, di penjara 4 tahun gitu ya Ini abang yang hanya kan wiridnya kuat ya Mungkin dari situ dulu kalau dikasih tahu saya Wiridnya apanya yang kuat? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Setiap tindakan saya, saya berusaha Menghadirkan Allah Dalam ucapan saya Dalam tindakan saya Maka ketika saya bertindak salah Itu urusan menit Seketika saya istighfar Kalau kata-kata salah, saya serta-merta Saya berusaha minta maaf Kalau perasaan saya salah, segera saya Saya berusaha meluruskan kembali Bahasa sederhananya meluruskan niat Memperbaiki pandangan Dan yang paling penting sebenarnya balik ke Alimran Bagaimana seseorang bersikap Seperti ulir albab Kita punya enam karakter Tepatnya enam sifat Kita punya referensi Kita punya data Kita punya analika Kita punya metodologi Kita punya insight Kita punya daya pandang Dan kita punya struktur Memahinkan itu semua Kemampuan seperti ini Apa dimiliki sejak abang relatif Saya kan mengikuti betul kan Hampir 20 tahunan belakangnya Ada gak Pola asuh masa kecil Pengalaman masa kecil Mungkin pernah mondok Atau pernah digembleng kuat oleh orang tua Sehingga jiwa-jiwa Ma'iyatullah Kebesertaan dengan Allah itu Memang saya lihat di beberapa kesempatan Memang gak basah-basih gitu Memang berani banget Hampir kita mikir nih orang Ini berapa biji nyawanya Kalau saya dari kecil Gak punya waktu main Pagi madrasah Dari jam 7 sampai dengan jam 12 Di jamnya tulher Yang di Ternambang ya Jam itu alher yang di Kalibaru Oh Kalibaru Kalibaru Timur Kan ada dua tuh Ternambang sama Kalibaru Timur Mana yang hampir nih Kalibaru Timur Yang di Jakarta Utara ya? Enggak, Jakarta Pusat juga Oh Kalibaru Aduh iya Kalibaru Timur Kalibaru Timur 5 Kalibaru Timur 3 Tembusannya Ulang ke rumah Harus setelah pergi ke OSD Ulang selesai sekolah SD Jam 5 Jadi Masa kecil 6 tahun Habis Artinya Kalau anak-anak sekarang istilahnya Full day school Kan sekolah Islam terpadu Full day school tuh Anda udah ngalamin Itu Full day school Lebih berat dari yang sekarang Lebih berat Karena kita berangkat Jam setengah Jam 6 Setengah 7 Kita udah mesti berangkat Karena jam 7 udah masuk Yang punya mau siapa? Bapak apa ibu? Ibu Oh subhanallah Ibu yang punya mau Umi Umi yang punya mau Dan Ane yang jalan Dan situ Ane merasa betul Kebentuk gitu Pola pikir tuh Kebentuk Kenapa? Karena Ane Saya punya satu karakter Nggak mau bawa PR ke rumah Sejak kecil Jadi nggak mau bawa pulang Pekerjaan Seperti ke rumah Nggak mau Di rumah Udah Urusan gue Main Kan udah nggak punya waktu Menu Pada Itu kebawa Sampai Kerja di kantor Sampai kerja di mana-mana Pulang ke rumah Nggak pernah mau bawa pulang kerjaan Nggak mau bawa pulang kerjaan Nggak ada urusan Kalau pulang Selesai Habis gitu Pemirsa ini ngomongin Sebenarnya kalau dibuat lama Bisa lama Tapi saya harus ngatur Karena beliau ada keperluan lain Bang Isan Keliatannya masuk saya Karena memang Saya mencoba untuk Menjadikan kedatangan saya Bukan semata-mata Ngobrol yang enteng-enteng Kita ingin mendengarkan Sebetulnya Sisi-sisi yang belum sempat Diperdengarkan ke publik Itu mungkin bagian yang saya lakukan Tapi sebelum masuk ke sana Bang Isan bisa nggak cerita Masa-masa kecil Masa remaja yang Ada dimensi romantismenya Bisa romantisme yang sifatnya Kegembiraan Atau mungkin yang menyedihkan Atau Romantisme yang sifatnya heroik Nah terserah deh Abang mau bagian yang mana nih Selama remaja Kecil remaja Menjelang dewasa gitu Di era remaja Anda punya pengalaman Yang tidak terlupa Anda dapat juara satu Lomba di Bapindo SMP itu Semacam pengisian Kayak tulisan Jadi ada satu pertanyaan Dari Bapindo Kita mesti ngejawab Semacam quiz gitu Tapi Dengan urayan Bukan cuma quiz Bukan sekedar Pertanyaan tertutup Itu waktu itu Level SMP SMP Penjual satu Apa hadiahnya Orang lain belum punya TV Kita udah punya TV Hadiah yang utamanya TV Allah Saat itu Orang tua kan bisnis Orang tua Pengusaha gitu Lagi kesulitan modal Jual TV nya Jual Menurut Ditemakan Tapi apa gak nangis Ditemakan Berasa itu kan hadiah Alhamdulillah Karena berikutnya Ayah Mumin bilang Ntar digantiin Bener Gak lama kemudian Gak sampai 3 bulan Digantiin Digantiin Lebih bagus Dari asal-muasalnya Hitam putih Gak lama kemudian Menjadi berwarna Karena terjadi pergeseran Dari black and white Waktu itu TV Masih Lebih banyak hitam putih Itu tahun berapa itu Bang? 70an ya? 71 72 gitu 71 dapat tadi Bang kita mau sedikit Agak Ini ngejar ke yang lanjut Abang kalau yang romantis Mulai Mulai Seneng sama Lawan jenis itu Ingat gak Bang? Masa romantis Gitu-gituan Bang? Ingat Tentu ingat Seru nih Karena yang aneh Aneh ingat itu Pertama aneh kagum Sama Ustazah Oh Suhanallah Ustazah 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 aneh kagum Ini guru agama Pinter amat Perempuan Pinter Pertus cantik ya Pertus cantik ya Pertus cantik Ada kagum nih Ustazah Pinter Cantik Terus kebetulan Ya karena Maaf nih Karena kita bawa aneh di kelas Juara melulu Maaf ya Jadi tambah deket gitu ya Iya Jadi aneh seneng Mandiri seneng Jadi Cuman lain beda rasa Beda rasa Ini guru Sayang Sayang sama murid Ya aneh seneng Dapat perhatian Itu Disitu Aneh bisa paham Oh begini Tapi berikutnya Ya karena Ya kita kan bukan Cuma sekedar Dapet juara satu Melulu Juara satu Juara dua Juara satu Di SMB aneh Gak dapet juara sama sekali Nakal Remaja tuh Nakalnya loh Biasanya Jadi kalo di SD Aneh boleh dibilang Sekolah gak bayar SD Madrasah Aneh gak bayar Sekolah Zaman dulu Kalo kita dapet juara kelas Dapet juara sekolah Gak bayar Sama sekali gak bayar Nah begitu SMP aneh sama sekali Gak dapet apa-apa Nakal Soalnya Oh bilang nakal Bentuk kayak apa Nakal Bekelahi Berani Iya Gimana bisa dibelang Kurang berani Orang Saat itu kita Sampai ikut-ikutan Masuk ke wilayah Narkoba Tapi kita gak ngejalanin Gitu Kita bergaul Lama anak-anak yang kita narkoba Jadi kalo Eraannya Daerah Menteng Yang kena narkoba Mana Daerah Matraman Salenba Yang kena Ini mana Daerah Galur Sampai Ponco Sampai Beos Itu aja tau Masa kecil abang tinggal dimana Di antara Salenba Cembaka Putih Oh anak Betawi banget ya Betawi Sama sama gue Aneh petamburan gak ngantuk Misalnya keliatannya kita Asik banget Bicara begini Tapi kita ingin Hal-hal yang lebih Bergerak dalam gagasan Dan pelajaran Sebagai sebuah Apa namanya Cermin belajar kita Sejak kapan Bang Ishan mulai peduli Terhadap persoalan-persoalan Keumatan Kebangsaan Dan mulai gelisah Dengan negeri kita Dengan berbagai Ketidakadilan Kezaliman Atau berbagai hal yang Senjang Yang timpang Aneh di SD Itu ikut Lembah pidato Dan yang nyuruh Anda yang ikut Lembah pidato Itu guru agama Dannya juara Masih inget abang Temanya Apa yang abang sampaikan Justru yang Ada yang mau bilang Disini Temanya Waktu itu Harus bicara Tentang Ahlak yang bener Ahlak yang jujur Bener Jadi guru agama Minta Aneh ikut Lembah pidato Aneh dapet juara Temanya Ahlak yang baik Gitu Aneh inget Betul Gimana orang kita Masih kayak gitu Udah disuruh jadi Ikut lembah pidato Itu di Oktober itu Di SD Hal kedua Yang Aneh inget Waktu Aneh di SMP Aneh dapet Pembelajaran Civic Civic itu Pembelajaran Keluarga negara Maaf nih Angka Aneh Gak pernah Di bawah 9 Jadi guru Walaupun Aneh gak pernah Dapet juara Kelas Gitu ya Di SMP Tapi Civic atau Keluarga negara CLL ya Walaupun CLL ya Cepet Gue dapet 9 Pelajar Civic Keluarga negara Semuanya Pelajaran Di mana kita Ditanamkan Mulai peduli Dengan Dengan Situasi Masyarakat Situasi Politik Itu kebawa Ketika Aneh Ngambil kuliah Kuliah Di Tata Negara Makanya Aneh Di Fakultas Hukum Ngambilnya Jurusan Tata Negara Seangkatan dengan Mang Yusril Atau Senil Yusril 75 Aneh lebih muda Lebih di belakang Iya Di belakang Pak Yusril 75 Aneh masuk 81 Tapi sebelumnya Dari kuliah Hulu Dari teknik industri Oh Iya Itu Romantisme Yang diambil Dari kepedulian Aneh bilang Romantisme Kepedulian Dari masalah-masalah Itu Aneh mulai Gak suka Sama Sama orang Yang suka Sok kuasa Karena kekuasaan Gak suka Apa Entah kenapa Di situ Ternyata Aneh sadarin Amanah Tuh Gak bisa Begitu Dipegang Karena Aneh Pernah Merasa Jadi OSIS Jadi Ketua Kelas Terus SMP Sama Sekali Nakal Bandel Gak bisa Begitu Terus Malam Berikutnya Aneh Jadi Di STM Aneh Jadi Jura kelas Selama Sekolah Di STM Dari situ Aneh Belajar Belajar Kepakaan Tentang Kalau orang Dapat Amanah Jangan Menang Menang Sampai Waktu Ikut Dulu Namanya Posma Awalnya Orientasi Masiswa Baru Mapras Mapram Kalau Untuk Mas Aneh Gak Suka Sama Senior Senior Yang Melakukan Mapram Atau Posma Gaya Aneh Gak Sampai Kita Aneh Pernah Meribut Sama Senior Karena Gak Suka Mentang Mentang Lu Senior Terus Mena Mena Gitu 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 Dari Situ Gak Suka Sama Sesuatu Yang Bersifat Kegiatan Maaf Fisik Jadi Ada Kebawa Sekolah Dari SD Sampai dengan Kuliah Ada satu Garis lurus Garis lurusnya Anda gak suka Dengan Kegiatan Kegiatan Yang berbau Fisik Maksudnya Betul Pembinaan Fisik Kegiatan Kegiatan Fisik Yang dominan Dari Fisik Anda Enggak Tapi Anda Suka Dengan Pembinaan Pemikiran Kegiatan Pemikiran Itu Kelihatan Dari Begitu Masuk Kuliah Anda Langsung Jadi Aktifis Dan Aktifisannya Bukan Sibuk Berorganisasi Bikin Kegiatan Enggak Tapi Sibuk Dengan Kegiatan Diskusi Seminar Diskusi Seminar Kajian Buku Gitu Kalau Pembelaan Kepada Hak-hak Umat Islam Pada Yang Bernuansa Keislaman Saya Belahkan Lihat Abang Ini Agak Aneh Terang Terangan Menyoal Hal-hal Yang Sebetulnya Memang Persoalan Umat Tapi Kalau Yang Lain Menurut Saya Ilmu Agama Dan Spesial Ilmu Agama Mereka Malah Enggak Mempersoalkan Abang Begitu Sensitif Terhadap Hal Yang Melukai Umat Islam Yang Yang Mencederai Islam Apa Sebab Tadi kan Anda Belah Hidup Itu Dikendalikan Oleh Tiga Hal Intelektual Emosional Dan Spiritual Kalau Spiritual Kita Tidak Kita Belah Kita Tidak Sedang Membelah Diri Kita Sedang Merentuhkan Dan Merendahkan Diri Kita Jadi Ketika Spiritual Yang Kita Anud Kita Belah Maka Sebenarnya Kita Sedang Membelah Diri Kita Tidak Sedang Membelah Siapa Siapa Dan Persoalan Pokoknya Adalah Apakah Spiritual Kita Spiritual Di Jalan Yang Teruji Benar Atau Nggak Di Sini Menarik Di Pertama Kalian Kuliah Kita Belajar Dari Berbagai Kalangan Ulama Nggak Satu Dan Proses Belajar Begitu Apa Nggak Terlibat Dengan Kelembagaan Resmi Seperti HMI Atau Apa Di HMI Aktifis Tapi Untuk Mencari Pembelajaran Berbagai Ulama Pendalaman Agama Tidak Dari HMI Waktu Aktifis Masjid Agung Al-Azad Berarti Barang Dengan Bang Jimli Tepatnya Sama Karena Kita Sama-sama Hidup Di Bawah Kolom Jembatan Kalau Tata Tata Semara Termasuk Di Tempat Lain Tau Toto Sekilas Tapi Yang Lebih Kenal Di Cak Nur Yusril Ana Jimli Apa Lagi Paisal Rembah Mulia Di Ahda Banyak Toko Azra Marhum Itu Toko-toko Semua Yang Di Bawah Kasah Amal Rusdi Hamka Sama Afir Hamka Itu Orang Orang Di Bawah Kolom Jembatan Masjid Tegung Al-Azad Pulang Orang Anak Anak Yang Hidup Di Bawah Kolom Jembatan Masjid Tegung Al-Azad Istilahnya Itu Bisa Multitapsir Antara Romantisme Atau Gimana Karena Memang Kita Dikasih Ruang Sama YPI Di Bawah Jembatan Jadi Kita Duduk-Duduknya Di Situ Aktivitasnya Di Situ Kita Belajar Dari Selain Belajar Dari Buya Aneh Khususnya Gitu Belajar Juga Dari Berbagai Kalangan Ulama Justru Belajar Berbagai Kalangan Ulama Itu Aneh Dapetin Nilai Nilai Yang Luar Biasa Salah Satunya Adalah Tadi Bagaimana Aneh Ngeliat Gimana Buya Dipukul Sama Bagaimana Buya Dipukul Sama Menteri Agama Tentang Penolakan Penyebutan Seramat Natal Sehingga Dicopat Dari Ketua MUI Aneh Aneh Merasakan Aneh Melihat Sendiri Langsung Orang Masjid Lain Belum Bikin Pesantren Ramadan Kita Bikin Pesantren Ramadan Terus Bagaimana Buya Memberikan Rahama Kita Kita Ngerasain Salah Satunya Begitu Tapi Begitu Juga Kita Belajar Ulama Lain Dari Ulama Lain Itu Kita Dapat Dalam Apa Yang Kalau Kita Belajar Bunyial Islam Allah Maka Pertanyaan Kokoknya Contoh Apa Yang Dalam Bunyial Islam Allah Maksim Itu Sifatnya Tangguh Tidak Bisa Direntokkan Dan Kokoh Secara Akademik Gitu Dan Mestinya Ada Kalau Pakai Bahasa Kerennya Ada Filosofi Ada Konsepsi Ada Teori Ada Variable Ada Indikator Dalam Islam Itu Mana Konsepsinya Mana Teori Bagaimana Variable Dan Bagaimana Buktinya Itu Islam Kuat Disitu Nah Salah Satu Bukti Kuat Ini adalah Pengucapan Cahadat Konsepsinya Filosofinya Konsepsinya Adalah Ashadu Allah Ilaha Ilum Wah Wah Nah Begitu Sampai Wah Hadu Allah Muhammad Rasul Wah Disitu Langsung Ada Pembuktian Bahwa Filosofi Konsepsi Dan Teori Dibuktikan Secara Tangguh Dibuktikan Secara Patron Dibuktikan Secara Benar Oleh Muhammad Rasul Assalam 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 Bermirsa Kita Asik Betul Dan Saya Harus Mengatur Waktu Yang Abang Asikan Buat Saya Saya Adalah Junior Saya Mulai Aktif Tahun 82 Saya Mulai On the Track Tahun 84 Sebagai Khotib Jum'at Mungkin Untuk Saya Tidak Terlalu Penting Yang Saya Mau Konfirmasi Ternyata Menurut Temuan Saya Secara Empiris Sejak Tahun 1996 Itu Remaja Masjid Mati Merdup 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 Dan Boleh Dibilang Sekarang Secara Agenda NIR Secara Program Secara Inovasi Secara Kreasi Saya Dengan Berat Hati Mengatakan Sudah Tidak Ada Remaja Masjid Kalau Menurut Saya Walaupun Terlalu Generalistik Kenapa Tidak Dulu Kita Ingat Bagaimana Bang Imad Di Kampus Kampus Terus Al Azhar Cud Mut Saya Terang Itu Hampir Semua Mesjid Itu Saya Termasuk Inisiator Karena Saya Mulai Dididik Di PII Kan Belum Mulai Berjilbab Tahun 1984 Kan Sampai Demo Besar Besaran Dan Kemudian Peristiwa Tanjung Beriuk Tahun 84 Peristiwa Al Azhar Tahun 85 Banyak Gelombang Gelombang Yang Saya Waktu Itu Masih SMA Kelas 2 Saya Lihat Langsung Denger Langsung Dan Demo Bawa Sustum Umum Aparat Gak Terlalu Berani Terlalu Fisik Kalau Anak Sekolah Dia Main Cokok Aja Tentang Remaja Mesjid Kelihatannya Melempong Nasional Apakah Saya Berlebihan Atau Abang Punya Perspektif Lain Tentang Lemah Keberadaan Lembaga Lembaga Keremajaan Kepemudaan Mesjid Secara Nasional Jawabannya Sistematis Harus Sistematis Tahun 90-an